Ya, Juno dan juga Saudara, kalau dari Bandung dalam cerita Yusantara kali ini adalah mengenai bagi Anda yang memiliki balita, mungkin Anda bisa mencoba pop-up kelas yang dimana ini bisa membantu buah hati Anda untuk mengembangkan sistem motorik, sensorik dan juga komunikasi. Namun dalam kegiatan ini juga memang bukan hanya untuk melibatkan anak-anak saja, tapi juga perlu kerjasama dari orang tua. Dan berikut liputan selengkapnya. Usia prasekolah yakni 3 sampai 5 tahun merupakan usia tumbuh kembang anak yang penting untuk dipantau. Di usia tersebut, kemampuan motorik, sensorik, sosialisasi dan komunikasi anak meningkat dan aktif menyerap pengetahuan. Untuk meningkatkan berbagai kemampuan tersebut, orang tua bisa mencoba kegiatan pop-up kelas, di mana anak usia balita dapat bermain sambil belajar untuk semakin mengembangkan diri. Di kota Bandung, terdapat beberapa penyelenggara pop-up kelas, salah satunya kumbo atau kumpul bocah. Saat akhir pekan kemarin, kumbo mengadakan field trip dengan tema Happy Little Farmer yang dilaksanakan di Lentang. Untuk konsep hari ini itu, kumbo itu kan lagi mengadakan field trip ya. Field tripnya itu mengenai farm atau kita itu datang ke suatu perkebunan dan juga peternakan ya. Jadi bermain dengan ikan, dengan tanaman dan juga hewan lainnya itu banyak di sini. Salah satu orang tua peserta mengungkapkan, sudah beberapa kali mengikuti kegiatan pop-up kelas. Kegiatan ini bagus untuk melatih dan mengembangkan anaknya yang masih balita. Untuk melatih anak saya terutama yang masih balita, untuk melatih keberanian, melatih sosialisasi, kemudian melatih motorik halus dan motorik kasarnya. Kegiatan pop-up kelas atau playdate kumbo sempat terhenti ketika badai pandemi corona melanda. Namun pandemi rupanya juga membawa berkah bagi kumbo, karena bisa membuka usaha baru yaitu membuat mainan edukasi anak yang berkembang serta dikenal oleh masyarakat luas. Kusnandi, Kompas TV Bandung, Jawa Barat